Sama-sama mendengarkan kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini dan juga kita akan berdoa bersama dipimpin oleh Ustadz Syam. Silahkan Ustadz. Tabaik guru-guruku, jamaah Islam itu indahimilakan Allah subhanahu wa ta'ala bullying sudah ada dari sejak zaman dahulu kala. Maka subhanallah buat jamaah yang merasa pernah dibully, yakinlah kita dibully bukan karena kekurangan kita. Betapa sempurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi masih ada yang membuli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ada yang mengatakan Rasulullah orang gila, masih ada yang mengatakan Rasulullah kesurupan, subhanallah. Maka itu bukan karena kekurangan kita yakin, tapi karena memang ada orang yang tidak senang dengan kita. Mereka iri dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Yakinlah bahwa ketika ada orang yang iri kepada kita, berarti kita mempunyai kelebihan. Karena tidak ada satupun orang yang iri terhadap keburukan. Yang kedua, mungkin sahabat-sahabat di rumah jamaah Islam itu indah ada di rumah tidak merasa pernah membully orang lain. Namun mungkin pernah ada kalimat yang terlontar sehingga menyakiti perasaan orang lain. Ketika kalimat itu sudah keluar, maka tidak menjadi milik kita lagi, sudah milik orang lain. Mungkin bagi kita itu biasa, tapi bisa jadi itu sangat menyakitkan bagi orang lain. Maka jagalah lisan kita, jagalah diri kita, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maka kamata dinutudan, sebagaimana engkau ingin diperlakukan, begitu pula cara engkau memperlakukan orang lain. Hati-hati, setiap kalimat, setiap huruf bahkan, itu semua dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka la yaskhar qawmum min qawm, asa ayyakunu khairan minhum. Jangan pernah merendahkan, mengolo-olo, menghardik, membuli orang lain. Karena bisa jadi, yang dibuli, derajatnya lebih tinggi di mata Allah SWT, dibandingkan yang membuli. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, supaya Allah bersihkan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rasmi. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa'alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbina teqabbel minna, innak enta stubbornu alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم جعلنا خيرا مما يظنون يا الله جديكا كاميل ببايك دار pada أفأورا ينسن كاكا كفدا كامي واغفر لنا ما لا يعلمون ampuni dosa kami jikalau kami terlihat baik dihadapan orang lain ولا تؤخذنا بما يقولون jangan engkau hukum kami atas apa yang orang-orang beritakan tentang kami وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين terima kasih kepada guru-guru yang tercinta terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah insyaallah besok kita ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh